lihat, saya ingin aman ya Allah yakin dengan ketentuanku, siap ya Allah bagaimana caranya ini kerjakan ketentuanku, baik ya Allah apa ketentuanmu, sholat sholat, makanya ketika bapak ibu sholat, akan cenderung hati kita merasa tenang udah jaminan, gak percaya demi Allah saya katakan, anda gak percaya silahkan anda kerjakan anda punya masalah di rumah tangga alih-alih anda bikin status di media sosial, lebih baik anda bermudu, menghadap ke arah kibrat dan sholat lakukan bangun, begitu anda sholat, walaupun solusi belum datang tapi ketenangan itu akan tiba enak saat sejujurnya bapak punya masalah di kantor macam-macam, coba ambil wudhu, kemudian sholat, apalagi ke masjid mau tahiyatul masjid, mulut sholat duha sholat anda, dua rokat begitu anda sholat, atau sholat wudhu begitu anda sholat, tenang hati pak, walaupun mungkin solusi belum datang, tapi ketenangan itu bagus dan tenang itu, itu setengah dari solusi yang kita dambakan terima kasih